Motif suami bunuh istrinya memakai batang sikat gigi di Karimun, Kepulauan Riau mulai terungkap pada Senin 6 Mei 2024. Ada pun pelaku bernama Iwan nekat menghabisi nyawa istrinya Risma Fatmawati karena sakit hati terhadap mertuanya yang sudah lama dipendam. Iwan mengaku kerap cekcok dengan korban dan ibu mertuanya selalu ikut campur dalam rumah tangganya. Iwan mengatakan bahwa selama 4 tahun berumah tangga dengan Risma, ia kerap bertengkar. Sebagai suami, Iwan merasa tidak pernah dihormati oleh korban. Dikatakan oleh Iwan, setiap pulang kerja, Risma tidak pernah masak dan pelaku selalu makan sendiri. Saat Iwan meminta Risma untuk masak atau mengurus pekerjaan rumah, korban disebutnya kerap melawan dan mengatakan bahwa bukan pembantu di rumah tersebut. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, pelaku menyebutkan bahwa ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan yang paling membuat pelaku sakit hati, mertua perempuan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga cemburu dengan menduga bahwa sang istri selingkuh dengan laki-laki lain. Pelaku pernah memergoki istrinya berhubungan layaknya suami istri dengan pria idaman lain. Bahkan di rumah pernah, Risma disebutnya, melakukan panggilan video dengan lelaki lain. Sakit hati yang telah dipendam oleh pelaku pun diluapkan dengan cara yang salah, hingga membuat istrinya meregang nyawa di tangannya sendiri. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.